Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan ku sekalian Kita sekarang ini berada di kebun ya Di video kali ini saya akan Tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian Nasib dari pohon durian ya Yang ditanam tinggal Tidak dirawat dan tidak dijaga Seperti ini dia kawan-kawan ku khas Ini dia pohon durian ini Ini sudah berusia 2 tahun lebih Ini kawan-kawan ku Durian musyangking Ini 2 tahun lebih ya Tapi tidak pernah dijaga Tidak pernah disiram Tidak pernah dipupuk Dan tidak pernah disemprot Seperti inilah keadaannya Inilah nasibnya ya Kebun durian ini Ini dia Semuanya seperti ini ya Kawan-kawan ku Antara hidup dan mati Ini banyak juga disini yang sudah mati Tidak nasib dari durian yang tidak dirawat ya Tidak dipupuk semuanya Istilahnya ditanam tinggal ya Seperti ini Ini daunnya pun sedikit Ini sudah 2 tahun lebih ini Ini kawan-kawan ku Pohon durian ini Ini dia Bahkan ada yang kering ya Kering dahannya Mungkin bisa diselamatkan ya Kawan-kawan ku Atau mungkin Tidak ya Sepertinya Mau mati ini Ini musyangking semua ini kawan-kawan Ini bahkan ada yang patah di bawah ini Ini karena bos kita ya Tidak sempat ini Menjaganya Dan ini kawasan ya Akan ditanami biji getah disini Ini biji getah yang kita tanam itu hari Sudah pun tumbuh Seperti ini dia Biji getah ya Ini bibit getah atau karet Dan ini akan ditanam Durian ya Ini sebenarnya durian Sudah lama ditanam ini Tapi tidak dijaga Ini nasibnya seperti ini Mungkin mau mati ini ya Kawan-kawan ya Di sebelah sini pun sama Jadi dalam menanam durian ini Kita tidak boleh leka ya Kita harus serius Ini bahkan daunnya Kena penyakit ini Tuh Tidak pernah di kompres Tidak pernah dipupuk Ini kawan-kawan ku Dan mungkin nanti Kita akan sulam ya Kita akan tanam semula Dan yang masih tinggal ini Kita coba akan rawat Masalahnya airnya ini ya Kawan-kawan ku Tidak pernah disiram Tidak pernah di Kasih minum ini Ini durian hitam ini kawan-kawan Ya Mau mati mungkin ini Inilah durian ya Kawan-kawan ku Kalau kita tidak jaga Dia tidak akan Mau Tumbuh besar Seperti ini Tidak boleh Ditanam tinggal ya Kalau durian ini Ini usia 2 tahun Ini kawan-kawan Sudah beberapa Beberapa bulan ini Tidak pernah disiram Sama sekali Hanya menunggu air hujan Ini di kebun Ini kawan-kawan ya Nah kan ini Daunnya pun Sudah rontok ya Mungkin mau mati Nanti akan ditanam semula Atau ditanam ulang Nanti ini Kebun durian ini Ini bos kita punya Ini kebun ini Tapi tidak Tidak sempat Di Terawat ya Dan kita pun Pekerjaan kita Masih banyak Di Naseri sana Ini dia Sudah lama sekali Usianya Seharusnya ini sudah Sebesar Betis ya Kalau 2 tahun Biasanya Kalau di Benar-benar Dijaga Dijaga terutama Airnya ya Ini tanpa Pengairan Beginilah Jadinya Pohon durian Kalau tidak Dijaga Seperti ini Ini nanti Akan Ditanami Biji Getah Biji karet Di Pelok ini Dan di pinggir-pinggirnya Akan ditanami Durian Dengan Cempedak Ya mungkin Nanti Nanti kita akan Coba Rawat Kita akan Coba Siram Nanti Yang masih Hidup Yang mungkin Masih bisa Kan ada Yang sudah Kering Ini Kan Oke Kawan Kakku Jadi Dalam menanam durian Ini Kita harus Benar-benar Ya Harus Harus Kita harus Benar-benar Serius Dan Menjiwainya Ya Kawan-kawan Tidak Tidak Boleh Kita Tanam Tinggal Kita Tanam Kemudian Kita Biarkan Begitu Saja Tidak Akan Jadi Inilah Buktinya Contohnya Seperti Ini Oke Kawan-kawan Sampai Disini Dulu Sekian Oke Kawan-kawan Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai